Bagaimana teman-teman? Teman-teman sudah buat forum.tweaknya? Belum ya? Atau ada yang sudah? Kalau yang sudah, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mulai belajar. Di sini saya akan buat file baru di dalam folder views. Kita save forum.tweak. Halamannya sama seperti home.tweak tapi bagian title-nya kita ganti tweak forum terus forum slim. Kalau sudah dibuat forum.tweaknya, halaman tersebut akan kita render. Kita render di sini atau di sini teman-teman? Ayo tebak. Di sini ya, kita mau render untuk indeks forum-nya. Seperti yang di home, kita tulis this view render. Kita render respon dan halaman forum.tweak. Jadi ketika teman-teman mengakses slash forum yang tidak ada parameter slug-nya, maka dia akan menampilkan indeks forum-nya, yaitu merender forum.tweak. Untuk halaman ini adalah halaman detail. Nanti teman-teman bisa buat. Tapi yang jelas, hari ini kita akan belajar tentang salah satu hal yang paling penting di dalam tweak template-nya. Teman-teman boleh buka websitenya di dalam tweak.sympony.com Template tweak punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman lihat di bagian dokumentasinya, terus teman-teman pilih versi 2. Karena template tweak sudah pakai versi 3. Kalau teman-teman scroll ke bawah, kita bisa cari, ini banyak sekali ya perintah-perintahnya. Tapi teman-teman di sini fokus ke template inheritance. Kita mau buat sistem extend untuk templatingnya, jadi nanti idenya kita punya satu layout utama yang bisa kita pakai berkali-kali di semua halaman. Di mana nanti layout utamanya akan terdiri dari header dan footer. Karena bagian header dan footer akan selalu sama di setiap halamannya. Mungkin untuk bagian konten ini yang akan berbeda di setiap halamannya. Silakan teman-teman buat base HTML sebagai template dasarnya. Terus nanti base HTML ini akan di-extend ke setiap halaman yang membutuhkan template ini. Kurang lebih seperti itu idenya. Kita balik lagi ke aplikasi slim. Kita buat folder di dalam folder fuse. Nama foldernya adalah layout. Terus di dalam folder layoutnya kita buat namanya base.html. Nanti di base HTML ini adalah struktur HTML yang kita miliki. Kita paste di sini. Tentu di base HTML ini teman-teman bisa menambahkan status header dan footer seperti di contoh user guide-nya. Saya akan buat bagian footer pakai tag footer. Lalu ada palagraf yang ngasih tahu ada simbol copyright-nya. Diawali dengan tanda dan. Lalu kita tulis kelas titik baledemi 2020. Ini bagian footer. Terus kita akan buat bagian header. Misalnya kita kasih saja pakai H1. Belajar slim. Dan bagian ini sebagai konten artikelnya. Kita bisa masukkan. Jadi sekarang halaman website kita terdiri dari 3 bagian. Header, article, dan footer. Misalnya struktur ini akan kita pakai di setiap halaman yang kita miliki. Yaitu forum dan home. Berarti kita ngasih tahu ke dalam template tweaknya. Bagian apa yang sifatnya dinamis yang akan selalu berbeda di setiap halaman. Tentu untuk bagian title ingin dibuat dinamis. Maka dari itu kita sediakan tanda kurung kurawal percent block title. Sebagai pembuka dan sebagai penutup. Bagian ini teman-teman bisa copy. Terus teman-teman tempelkan ke dalam bagian title-nya. Jadi saya mau ada block title untuk diisi ketika kita melakukan extend. Jadi kita kayak nyediain tempat supaya nanti setiap halamannya bisa ngisi tempat tersebut. Sesuai dengan judul title yang dimasukkan. Terus bagian yang akan selalu berbeda adalah konten artikelnya. Berarti sama kita buat block konten. Kita copy aja. Terus kita masukkan di dalam artikelnya. Bagian ini teman-teman bisa hapus. Kita sediakan block konten untuk konten halamannya. Nah sekarang title dan konten sudah dinamis. Tergantung halaman yang dikunjungi sama user. Misalnya di home.tweak saya mau menggunakan base template ini ke dalam home-nya. Cara menggunakan template base-nya itu bagaimana? Di bagian dokumentasinya sudah jelas kita melakukan extend atau istilahnya template inheritance. Kita hapus lalu kita extend, lokasikan ke base HTML-nya. Dia berada di layout slash nama filenya. Jadi ini nama folder, ini nama base HTML-nya. Sekarang kalau sudah di extend, kita mengisi block konten dan block title-nya. Caranya kita copy ini, terus kita paste ke home dan kita isi di tengah-tengahnya. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian dokumentasinya, sudah lengkap di sini. Kita isi dengan tulisan title tweak home. Terus teman-teman bisa copy untuk mengisi block kontennya. Block kontennya, pakai H2, lalu tulis home slim. Seperti yang tadi saya lakukan. Kontennya ini masih belum ada, tapi kita tampilkan judul saja. Sekarang kalau teman-teman akses halaman index-nya, bukan halaman forum, kita enter. Nanti kita dapat home slim dari template base-nya. Karena home tweak ini sudah melakukan extend, maka dia akan mengambil struktur dasar dari base-nya. Bagian header dan bagian footer akan diturunkan ke halaman home-nya. Makanya halaman home sudah ada bagian header dan bagian footer. Silakan teman-teman lakukan hal yang sama untuk forum tweak-nya. Berarti di sini saya paste aja, terus dia melakukan extend. Saya mau gunakan base template-nya yang ada di dalam folder layout. Judulnya berbeda. Sekarang judulnya tweak forum. Di sini konten block-nya forum slim. Kita bisa hapus untuk struktur HTML yang tadi. Dan kita bisa akses halaman forum-nya dengan mengetikan slash forum. Kita enter, nanti konten-nya akan selalu berubah, begitu pun untuk title-nya. Jadi itu dia penggunaan template inheritance, di mana di dalam base template-nya kita sudah menyediakan block title dan block content. Nama block-nya harus sama dengan apa yang kita tentukan di sini. Biar nanti tweak slim-nya akan secara otomatis memasukkan block title ke dalam base template-nya. Begitupun untuk block content-nya. Dan ini semua adalah salah satu konsep yang dinamakan don't repeat yourself. Artinya kalau ada kode-kode yang ditulis berkali-kali, kita bisa tulis di base template-nya. Kita buat template yang sama. Terus template ini tinggal kita extend ke semua halaman terkait aplikasi. Intinya itu adalah salah satu fitur utama dari tweak. Terima kasih.